Pemirsa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi Dodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai dilakukan. Kementerian Keuangan menjadi kementerian perdana yang disambangi oleh tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Tim gugus tugas Prabowo Gibran dipimpin Sufmi Dasko Ahmad diterima langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan siap mengawal dan membantu proses transisi pemerintahan dari sisi ekonomi dan keuangan sesuai arahan Presiden Jokowi Dodo. Kemenkiu tengah menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 yang disesuaikan dengan program-program Prabowo Gibran. Pemerintahan Prabowo Gibran setelah nanti beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober, beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik, karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi sehingga komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi akan terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu. Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar di dalam RAPBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder.